Pada video ini kita akan membahas bagaimana proses konsolidasi membuat ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi dalam hal adanya transaksi antar perusahaan yang mencatat laba Pada bagian ini kita akan membahas satu dari tiga bagian yang pertama adalah persediaan, yang kedua aset tetap, yang ketiga obligasi Ada lima tujuan pembelajaran yang kita capai Yang pertama adalah memahami bagaimana pengaruh laba persediaan antar perusahaan dalam kertas kerja konsolidasi Kemudian yang kedua menerapkan konsep upstream dan downstream dalam hal perpindahan atau pertukaran persediaan Yang ketiga menunda laba pada saldo persediaan akhir Kemudian mengakui laba pada saldo persediaan awal dan menyesuaikan dengan jumlah non-controlling interest ketika ada laba persediaan antar perusahaan dari transaksi antar perusahaan Nah secara umum standar akutansi mengharuskan sebagai berikut dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasi saldo-saldo dan transaksi antar perusahaan harus dihapuskan Ini termasuk semua saldo akun terbuka security holding, pembelian dan penjualan bunga, dividen dan sebagainya Laporan keuangan konsolidasi didasarkan pada asumsi bahwa mereka menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi sebagai suatu entitas ekonomi tunggal Sehingga tidak boleh ada laba atau rugi dari transaksi di antara perusahaan yang berada dalam kelompok konsolidasi Oleh karena itu harus dihapuskan apabila ada income atau loss dari aset yang ada Dan ini biasa digunakan dalam perhitungan profit and loss Nah tujuan utama adalah bagaimana menyajikan laba dan posisi keuangan dari konsolidasi seolah-olah transaksi antar perusahaan itu tidak pernah terjadi Jadi ini kunci utamanya Nanti kita akan bahas ada tiga area Kita bahas yang pertama adalah untuk persediaan Perusahaan mengakui revenue ketika direalisasikan, ketika dihasilkan Nah dalam konteks konsolidasi entiti Maka revenue baru diakui apabila dijual kepada pihak di luar entitas dalam konsolidasi Jadi revenue dari penjualan antar afiliasi tidak boleh diakui Sampai ketika persediaan tadi dijual kepada pihak luar Oleh karena itu tidak ada income dari konsolidasi yang dihasilkan dari transaksi antar perusahaan afiliasi Nah penjualan persediaan akan menghasilkan reciprocal accounts Di satu sisi penjualan, di sisi lain pembelian Apabila perusahaan menggunakan periodic inventory system Dan di satu sisi penjualan, di sisi lain cost of goods sold Apabila perusahaan menggunakan perpetual Pembeli menggunakan perpetual inventory system Nah kita coba lihat bagaimana situasinya Kita ambil satu kasus Misalnya POP adalah subsidi dari Sun Yang pada tahun 2016 itu menjual produk khusus dari POP Semua pembelian itu dari POP dengan harga 20% di atas costnya POP Selama tahun 2016 POP menjual barang dengan harga Dengan cost 40.000 Dan Sun menjual semuanya tadi kepada pelanggannya dengan harga 60.000 Jadi tidak ada persediaan sama sekali di sini Kalau kita lihat di pembukuan masing-masing Bukan konsolidasi, pembukuan masing-masing Maka POP akan mencatat transaksi tersebut sebagai berikut Dia akan membeli ketika inventory-nya Dengan langsung sini perusahaan dagang membeli Maka di debit inventory di credit accounts label Kemudian dijual Son ya Di sini debit accounts label credit sales 48.000 20% dari costnya Lalu akan mencatat cost of sales pada inventory sebesar 40.000 Lalu kemudian pada Son Itu akan mencatat pembelian tadi 48.000 Lalu akan mencatat penjualan sebesar 60.000 Lalu akan mengakui cost of sales-nya sebesar 48.000 Nah di sini Kita tahu bahwa Di penjualan POP ada 48.000 penjualan ke Son Dengan cost 40.000 Kemudian Son akan Penjualannya akan berjumlah 60.000 Kepada pihak lain dengan cost 48.000 Nah ini kalau digabungkan Dua-duanya ini ada pencatatan dua kali Yang barang yang sama Pertama 48.000 ke dua 60.000 Dari sisi kepada pihak luar Maka yang benar hanya 60.000 Demikian juga Di sini akan ada Cost of sales dua 40.000 dan 48.000 Yang benar adalah 40.000 Sehingga 48.000 dari sales Sama 48.000 dari cost of sales Harus dihapuskan Nah ini cara Memasukkan nanti di Kertas kerjanya Di debit sales 48.000 Di kredit cost of sales 40.000 Sehingga dalam Konsolidasi Maka efeknya hanya mencatat Penjualan kepada pihak luar Dan pembelian dari pihak luar Atau cost of sales-nya Sehingga totalnya adalah 20.000 Ayat jurnal eliminasi ini Tidak akan mempengaruhi Consolidated net income Karena dua-duanya sama Efeknya Menambah dan mengurangi Penerimaan pendapatan Dan beban Kemudian kita coba lihat Bagaimana apabila Ternyata tidak semua Persediaan yang dijual Ke SON Atau subsidi dari tadi Itu Laku Sehingga masih ada Persediaan akhir Nah persediaan akhir Pada perusahaan yang dikonsolidasi Itu tidak boleh Ada unrealized profit Atau loss Karena Mereka dipandang sebagai satu Entitas ekonomi Nah kita coba lihat Contoh kasus berikut Bagaimana nanti kita Melakukan proses Untuk ayat jurnal eliminasi Yang akan Menghilangkan Ada unrealized profit Atau loss Pada ending inventory Disini misalnya Tadi kita mencoba Kasus yang Agak berbeda ya Selama 2017 Pop menjual Persediaan Dengan cost Rp60.000 Kepada SON Yang harganya Rp72.000 Sehingga ada Profit Yang diperhitungkan Rp12.000 Lalu SON menjual Ya Menjual Persediaannya Tetapi jumlahnya Pada SON Tidak semua Tetapi hanya Rp12.000 Saja Rp60.000 Dari Rp72.000 Dikurang Rp12.000 Dan dengan harga Pada pihak luar Rp75.000 Jadi dari sisi Entitas Konsolidasi Maka Penjualan yang diakui Hanya Rp75.000 Rp72.000 Tidak diakui Lalu Costnya Itu Hanya Sebanyak yang terjual Jadi disini Kalau kita lihat Yang total Rp72.000 Yang tidak terjual Rp12.000 Berarti Angkanya 5 per 6 Maka Ini juga 5 per 6 Dari Rp60.000 Jadi hanya Rp50.000 Nah kita lihat Bagaimana Masing-masing Melakukan Pencatatan Pada pembukuannya Pop Akan Membeli Persediaan Rp60.000 Lalu Menjualnya Rp72.000 Sehingga Mengakhir Cost of sales Rp60.000 Lalu Son Juga akan Membeli Dari Pop Rp72.000 Menjual Rp75.000 Sebagian Dan ada Cost of sales Rp60.000 Jadi dari Rp72.000 Hanya Rp62.000 Yang menjadi Cost of sales Nah disini Pada Penjualan Itu ada Pada Penjualan pada Son Rp72.000 Itu Costnya Rp60.000 Kemudian Kita tahu Bahwa Yang terjual Itu hanya 5 per 6 Rp60.000 Dari Rp72.000 5 per 6 Sehingga Disini Pada Inventory Yang sebesar Rp72.000 Dikurangi Rp60.000 Rp12.000 Itu Ada 1 per 6 Unrealized profit Atau sebesar Rp2.000 Unrealized profit Karena Costnya Hanya 5 per 6 Jadi Persediaan Akhir Akan Dicatat Sebesar Rp12.000 Tetapi Pada Rp12.000 Itu Ada Rp2.000 Unrealized profit Yang harus Dihilangkan Nah Jadi disini Nanti Dengan Menghilang Kata Di Maka Cost Of Good Sold Hanya Rp50.000 Bukan Karena Ada Rp60.000 Awal Kemudian Yang Tidak Terjual Rp10.000 Berdasarkan Cost Awalnya Sehingga Nanti Akan Diperoleh Relized Gross profit Rp25.000 Maka Jurnal Eliminas Sama Tadi Kita Hilangkan Dulu Intercompany Transaction Dengan Menghilangkan Ini Maka Cost Of Good Sold Profitnya Itu Sudah Berkurang Berkurang Juga Rp72.000 Lalu Kita Munculkan Kita Hilangkan Analyze profitnya Analyze profit kita hilangkan Dengan cara kita Credit Rp2.000 Inventorynya Sehingga Dari Rp12.000 Dari Rp10.000 Lalu Kita Tambahkan Ke Cost Of Sales Rp2.000 Jadi Karena Kita Menggunakan Ending Inventory Yang Lebih Kecil Rp10.000 Maka Cost Of Sales Akan Naik Atau Bertambah Sehingga Total Cost Of Sales Menjadi Rp50.000 Jadi Ini Dua Jurnalnya Jurnal Pertama Adalah Menghilangkan Intercompany Transaction Jurnal Kedua Menghilangkan Intercompany Profit Dari Cost Of Sales Dan Inventory Satu hal Yang Perlu Diingat Disini Apabila POP Menggunakan Metode Equuitas Penuhnya Maka Ketika Mencatat Income From Subsidary Atau Income From Sun POP Juga Harus Memasukkan Tadi Pengurangan Unrealized Profit Tadi Dalam Menghitung Income From Sun Jadi Income From Sun Akan Dikurangi Sebesar Unrealized Profit 2000 Dari Inning Inventory Dan Tentu Saja Akan Mengurangi Investment In Sun Kemudian Kita Lanjutkan Bagaimana Apabila Itu Ada Pada Beginning Inventory Jadi Kita Lanjutkan Ke Tahun Berikutnya Tentu Saja Sama Disini Maka Unrealized Profit Pada Beginning Inventory Itu Sudah Diakui Oleh Subsidi Pada Tahun Sebelumnya Jadi Di awal Tahun Maka Saldo Retained Earnings Sudah Memasukkan Unrealized Profit Ini Nah Oleh Karena Itu Kita Akan Sesuaikan Di Tahun Ini Nanti Angka Angkanya Terutama Angka Yang Terkait Dengan Di Kosok Good So Jadi Harus Kita Geser Yang Tadinya Kita Yang Tadinya Diakui Di Tahun Sebelumnya Harus Kita Geser Ke Tahun Ini Nah Karena Andres Profit Diakui Di Tahun Sebelumnya Jadi Akan Mengurangi Cost of Sales Tahun Sebelumnya Atau Akan Menambah Retained Earnings Nah Disini Nanti Efeknya Kita Akan Menambah Cost of Sales Lalu Retained Earnings Itu Akan Akan Resipro Accountnya Adalah Investment In S Jadi Investment In S Akan Kita Tambah In S Subsidi Kita Tambah Atau Insan Jadi Kalau Secara Teknik Ya Tinggal Membalik Saja Sebelumnya Hanya Akun Yang Dipengaruhi Agak Berbeda Jadi Kita Lihat Misalnya Di Tahun 2018 Pop Menjual Barang Cost Rp80.000 Kepada Sons Rp96.000 Lalu 75% Dari Barang Ini Dijual Dengan Harga Rp90.000 Kemudian Sons Juga Menjual Items Di Beginning Inventory Yang Harga Tadi Belinya Rp12.000 Dengan Harga Rp15.000 Yang Costnya Cost secara Konsolidasi Hanya Rp10.000 Maka Kalau kita Lihat Dulu Ayat Jurnal Dari Dari Pop Sons Ketika Mencatat Transaksi Ini Maka Si Pop Akan Membeli Barang Rp80.000 Lalu Menjual Rp96.000 Ke Sons Dan Akan Mencatat Cost Of Sons Rp80.000 Kemudian Sons Akan Mencatat Pembelian Dari Pop Rp96.000 Lalu Akan Menjual Yang Pertama Adalah Dari Saldo Awal Rp15.000 Kemudian Dari Pembelian Tahun Berjalan Rp90.000 Sehingga Totalnya Rp105.000 Lola Akan Mencatat Cost Of Sales Sebesar 75% Kali 96 75% Dari Yang Dijual Ditambah Rp12.000 Atau Totalnya Rp84.000 Nah Disini Ending Inventory Akan Sebesar Rp24.000 Dimana Di Dalamnya Terdapat Rp4.000 Unrealized Profit Lalu Bagaimana Ayat Jurnalnya Jadi Ayat Jurnal Untuk Booking Papers Tentu Saja Yang Pertama Adalah Kita Tahu Bahwa Dari Perspektif Consulated Entity Ada Merchandise Cost Rp80.000 Yang Ditransfer Jadi Cost Rp80.000 Lalu Dari Rp80.000 Tadi Rp60.000 Plus Rp10.000 Bikini Inventory Dijual Dengan Harga Rp10.500 Dan Rp20.000 Masih Pada Persediaan Akhir Sehingga Nanti Akan Ada Gross profit Sebesar Rp30.000 Berasal Dari Rp10.000 Dikurang Rp60.000 Ditambah Rp10.000 Dengan Cara Demikian Sama Ini Kita Menghilangkan Ayat Jurnal Transaksi Antar Perusahaan 96 Sales 96 Cost Of Sales Lalu Kita Munculkan Atau Kita Tadi Kita Akui Investment Unrealized Profit Pada Pekini Inventory Dengan Mengurangi Cost Of Sales Sehingga Menama Net Income Kemudian Kita Tambahkan Ke Investment Insan Kenapa Kita Tambahkan Ke Investment Insan Karena Investment Insan Di Periode Sebelumnya Dikurangi Jadi Sekarang Kita Tambahkan Lalu Unrealized Profit Kita Hilangkan Dari Inventory Akhir Kita Munculkan Dengan Menambah Cost Of Sales Karena Ending Inventory Cost Lebih Rendah Jadi Ada Tiga Jurnal Ini Kita Masukkan Jadi Ini Mesti Ingat Bahwa Jurnalnya Ada Tiga Yang Pertama Menghilangkan Intercom Transaction Yang Kedua Mengakui Deferred Profit Pada Beginning Inventory Yang Ketika Menunda Unrealized Profit Pada Ending Inventory Dalam Kasus Yang Dibahas Tadi Itu Kasus Yang Sangat Sederhana Dimana Tidak Ada Non Controlling Interest Jadi Parent Memiliki 100% Kepemilikan Pada Subsidiri Dan Juga Dalam Konteks Tadi Karena Tidak Ada Non Controlling Interest Maka Penjualannya Arah Penjualannya Dari parent Ke subsidiary Atau dari subsidiary Ke parent Itu Jurnalnya Akan Sama Nah Proses Konsolidasi Akan Sedikit Lebih Rumit Apabila Ternyata Ada Non Controlling Interest Dan Keberadaan Non Controlling Interest Ini Akan Membuat Ada Perbedaan Antara Perlakuan Untuk Membuat Ayat Jurnal Konsolidasi Pada Transaksi Yang Disebut Downstream Sales Dari Penjualan Dari parent Ke subsidiary Dan Penjualan Dari subsidiary Ke parent Sebut Upstream Sales Nah Disini Perbedaannya Akan Terjadi Sepada Berapa Jumlah Unrealized Profit Pada Ending Inventory Dan Beginning Inventory Yang Harus Dieliminasi Atau Harus Diperhitungkan Nah Dalam Seperti Ini Maka Ada Perbedaan Antara Downstream Dengan Upstream Pada Downstream Maka Seluruh Unrealized Profit Itu Bisa Dieliminasi Baik Pada Begin Inventory Dan Inventory Karena Profit Tadi Dicatat Oleh Parent Sepenuhnya Jadi Memang Karena Dicatat Pada Parent Maka Ketika Digabung Itu Dianggap Bukan Menjadi Bagian Dari Konsolidasi Dan Terus Dikeluarkan Nah Hal Berbeda Apabila Upstream Maka Pada Upstream Itu Yang Boleh Dieliminasi Hanya Yang Menjadi Bagian Controlling Interest Jadi Untuk Yang Non Controlling Interest Itu Dianggap Sudah Terjadi Transaksi Kepada Pihak Luar Yaitu Non Controlling Interest Sehingga Oleh Karenanya Dia Boleh Diakui Atau Tidak Perlu Dieliminasi Standar Akutansi Terkait Dengan Unrelaised Profit Untuk Penjualan Upstream Tidak Begitu Jelas Tidak Definitif Dalam Hal Perhitungan Standar Akutansi Menyatakan Bahwa Profit Dan Loss Dapat Dialokasikan Secara Proporsional Pada Controlling Controlling Interest Tetapi Tidak Mengharuskan Nah Alternatifnya Adalah Mengalokasikan Seperti Downstream Sales Sehingga Semuanya Ke Parent Tapi Tentu Saja Secara Konseptual Pendekatan Yang Mengalokasikan Ke Controlling Dan Controlling Interest Ini Dianggap Lebih Baik Daripada Yang Hanya Dialokasikan Ke Parent Oleh Karena Itu Di Dalam Buku Ini Antilas Profit Atau Loss Dari Upstream Sales Akan Dialokasikan Proporsional Di Consolid Controlling 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 Interest Controlling 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 Contoh berikut Mari kita Lihat Bagaimana Pengaruh Upstream Dan Downstream Dalam Perhitungan Laba Di Sini Dalam Kasus Ini Ada Satu Subsidi Yang Dimiliki 80% Oleh Parent Kemudian Ada Informasi Terkait Dengan Perhitungan Labanya Ada Parent Sebagai Berikut Dan Pada Subsidi Nah Selama Tahun Tersebut Ada Intercom Sales Besar Rp100.000 Lalu Pada Persediaan Akhir Ada Unrealized Profit Sebesar Rp20.000 Nah Apabila Penjualannya Downstream Maka Unrealized Profit Ini Ada Pada Pembukuan Parent Karena Parent Yang Akan Mencatat Adanya Labah Subsidi Oleh Karena Itu Rp20.000 Unrealized Profit Itu Akan Ada Pada Sales Dan Cost Of Sales Dari Parent Nah Sementara Subsidi Yang Rp50.000 Ini Semuanya Realized Karena Ini Penjualan Kepada Pihak Luar Jadi Dengan Demikian Maka Karena Ini Realized Tidak Ada Unrealized Maka Perhitungan Untuk Non Controlling Interest Adalah 20% Dikali Rp50.000 Jadi Tinggal Kita Lihat Dimana Unrealized Profit Dicatat Karena Downstream Yang Mencatat Adalah Parent Sehingga Disubsidiri Semuanya Realized Dan Tidak Perhitungan Untuk Unrealized Profit Disini Jadi Semua Net Income Ada Realized Income Beda Dalam hal Itu Upstream Ketika Upstream Maka Yang Mencatat Unrealized Profit Adalah Subsidiri Dengan Demikian Maka Non Controlling Interest Ketika Menghitung Share Harus Dikurangi Dengan Unrealized Profit Jadi Rp50.000 Ini Ada Rp20.000 Unrealized Kita Kurangkan Dulu Baru Dikalikan 20% Nah Ketika Menghitung Consolidated Net Income Maka Kita Lihat Perbedaannya Pada Downstream Income Dari Subsidiri Ada 200 Yang Parent Kemudian Ditambah Dengan Income Dari Subsidiri Nah Income Dari Subsidiri Adalah Dihitung Dengan Cara Porsinya Karena Realized Di Subsidiri Itu Sebesar Rp50.000 Maka Rp50.000 Kali 80% Dikurangi Porsi Yang Unrealized Yang Dicatat Sehingga Totalnya Hanya Rp20.000 Tapi Kalau Pada Upstream Maka Karena Yang Realized Disitu Harus Dikurangi Unrealized Maka Sama Seperti Perhitungan Pada Mem Controlling Interest Jadi Rp50.000 Dikurangi Rp20.000 8% Atau 24 Ini Cara Menghitungnya Untuk Menentukan Berapa Net Income Dari Parent Secara Keseluruhan Jadi Disini Dengan Demikian Maka Nanti Kita Bisa Tahu Perhitungannya Kalau Kita Membuat Dengan Upstream Atau Downstream Sales Akan Dicatat Ditambahkan Tetapi Dikurangi Dengan Intercom Transaction Sehingga 800 Cost Of Sales Juga Sama Dijumlahkan Keduanya Dikurangi Dengan Intercom Transaction Sehingga 400 Gross profit 400 Expenses Ditambahkan Diperoleh 230 Tetapi Ada Share Of Non Controlling Ini Sebesar 10 Yang Disini Sebesar 6 Sehingga Jumlah Consolidated Income Itu Sama Dengan Perhitungan Di Atas Sekarang Kita Pelajari Bagaimana Melakukan Proses Konsolidasi Ketika Ada Intercompanie Sales Dan Ada Unrealized Profit Pada Downstream Sales Kita Gunakan Kasus Berikut Yaitu Ada PAM Dan Sun PAM Memiliki 90% Dari Saham Berhak Suara Dari Sun Kemudian Laporan Keuangan Masing-masing Sebagai Berikut Penjualan PAM Termasuk 15.000 Kesan Dengan Profit 6.250 Dan Di Persediaan Akir Sun Ada Persediaan Barang 40% Dari Yang dijual Ini Atau Sekitar 6.000 Yang disitu Mencakup Unrealized Profit Sebesar 2.500 Dari Harga 6.000 Dikurangi Dengan Kosnya 3.500 2.500 PAM Akan Mencatat Transaksi Ketika Sun Melaporkan Labah Sebagai Berikut Dia Akan Catat 90% Dari Net Income Kemudian Akan Menyesuaikan Dengan Unrealized Profit Dengan Mengurangi Income From Sun Sebesar 2.500 Karena 2.500 Ini Dicatat Pada Pembukuan PAM Masuk Dalam Sales Dan Kosel Kemudian Kita Bisa Membuat Ayat Jurnal Konsolidasinya Langsung Pada Kertas Kerja Sebagai Berikut Ini Sebagian Saja Yang Pertama Kita Eliminasi Intercompany Transaction 15 Kita Kurangi Sales 15.000 Kita Kurangi Kosel Kutsul 15.000 Sehingga Disini Kosel Kutsul Semuanya Itu Sudah Berdasarkan Kos Pada PAM Pada Merchandise PAM Jadi Hilang Tidak Ada Tidak Ada Transaksinya Jadi Langsung Kosel Sales Dari PAM Sudah Kita Hilangkan Demikian Juga Sales Kemudian Yang Kedua Kita Mengakui Adanya Unrealized Profit Inventory Kita Kurangi Karena Inventory Akhir Masih Berbasis Harga Jual Dari PAM Kesan Sehingga Dikurangi Dua Setengah Lalu Kita Tambahkan Kosel Kutsul Sehingga Kosel Kutsul Ini Berdasarkan Kosnya Dari Barang Pada PAM Termasuk Yang Belum Terjual Lalu Yang Ketiga Kita Kurangkan Income From Sun Yang 6.5 Tadi Dan Kita Kreditkan Ke Investment Insan Mengurangi Jadi Membuat Investment Insan Ke Saldo Awal Ini Contohnya Kalau Untuk Yang Terkait Dengan Downstream Kemudian Bagaimana Membuat Ayat Jurnal Eliminasi Dan Penyesuaian Sekarang Bagaimana Kita Melakukan Eliminasi Apabila Ada Unrealized Profit Dari Upstream Sales Ketika Penjualan Dari Subsidiri Ke Parent Maka Sales Cost of Good Sold Dan Gross Profit Akan Dicatat Oleh Subsidiri Sementara Pada Parent Persediaannya Akan Overstated Sebesar Unrealized Profit Operating Income Dari Parent Tidak Akan Terpengaruh Kecuali Ketika Persediaan Dijual Kepada Pihak Luar Akan Tetapi Parent Net Income Akan Dipengaruhi Oleh Net Income Dari Subsidiri Karena Di Subsidiri Ada Pengakuan Atas Unrealized Profit Ini Nah Apabila Reas Profit Ditunda Pengakuannya Maka Dia hanya Mengakui Sebesar Proporsi Kepemilikannya Kalau 100% Semua Kalau 90% Atau 75% Bagi Proporsional Kita lihat Contoh berikut Misalnya Sun Corporation Menjual Barang Kepada Pop Sebesar 7500 Kosnya Dari Pihar Luar Yang dijual Dengan Rekat 20.000 Dan Pop Menjual 60% Atau Sebesar 12.000 Dari Barang Tadi Kepada Pihar Luar Yang Dijual Dengan Harga 15.000 Pada Akhir Tahun Maka Inventory Pada Pop Sebesar 8.000 Pada Harga Transfer Dari Sun Ke Pop Yang Di Dalamnya Ada Unrealized Profit Sebesar 5.000 Sehingga Costnya Secara Konsolidasi Hanya 3.000 Jika Sun Melaporkan Net Income 50.000 Maka 50.000 Ini Sudah Termasuk Unrealized Profit Yang Sebesar 5.000 Ini Sehingga Harus Dikurangi Kalau Kepemilikannya Sebesar 100% Maka Caranya Adalah Kita Cata Dulu Sebesar Net Income Yang Dilaporkan Investment In Sun Pada Income From Sun Lalu Kita Kurangi Dengan Unrealized Profit Pada Inventory Atau Kita Juga Bisa Dengan Satu Jurnal 50 Dikurangi 45 Sehingga 45 Kalau 75% Maka Tinggal Proporsional Saja Income From Sun Yang Diakui 37 500 Lalu Yang Unrealized Profit Yang Ditunda Itu Juga Hanya Proporsional Sebesar 3.750 Sehingga Hanya Dikurangi 3.750 Atau Nanti Kalau Pakai Satu Ayat Jurnal Cukup 33 750 Nah Kemudian Nanti Kalau Kita Buat Ayat Jurnal Eliminasi Dan Penyesuaianya Pada Kertas Kerja Maka Ada Tiga Jurnal Yang Pertama Adalah Menghilangkan Penjualan Transaksi Unintercomery Transaction Lalu Yang Kedua Menghilangkan Unrealized Profit Pada Ending Inventory Pop Lalu Menambahkan Cost of Goods So Karena Ditunda Pengakuannya Sehingga Cost of Goods So Pada Sun Jadi Lebih Kecil Dikurangi 5 Lalu Mengeliminasi Income From Sun Ke Investment In Sun Pada Tahun Berikutnya Saldo Akhir Itu Akan Menjadi Saldo Awal Sehingga Kalau Tahun Berikutnya Misalnya Sun Melaporkan Net Income 60.000 Maka Pop Akan Mengakui Sebesar Proporsinya Disini Misalnya 75% 45.000 Lalu Kemudian Dari 5.000 Yang Tadinya Unrealized Sekarang Realized Di tahun Ini Jadi Jurnal Ayat Jurnal Yang Sebelumnya Ini Tinggal Dibalik Saja Ini Dibalik Untuk Mengakui Sehingga Menambah Income From Sun Dan Akan Menambah Investment In Sun Kemudian Nanti Ketika Dilakukan Eliminasi Maka Ketika Diakui Karena Subsidiri Hanya 75% Maka Yang Boleh Menambah Ke Investment In Sun Hanya 75% Sisanya Harus Ke Non Controlling Interest Disini Mengurangi Non Controlling Interest 1,25 Kemudian Income From Sun Dan Investment In Sun Juga Dieliminasi Jadi Kalau Nanti Kita bicara Upstream Kemudian Tidak 100% Maka Disini Akan Dibagi Menjadi Dua Ketika Direalisasikan Kalau Beginning Inventory Dia Akan Diperhitungkan Ketika Nanti Menghitung Non Controlling Interest Share Jadi Menghitung Non Controlling Interest Share Ini Akan Dikurangi Dengan 5x25 Sehingga Pembagiannya Disini Dia Langsung Mendapatkan Angka Ini Sehingga Sisanya Akan Mengurangi Akan Lari Ke Parent Sebesar 133,75 Sekarang Mari Kita Bahas Contoh Lengkap Dari Konsolidasi Apabila Ada Inter Company Profits Dari Downstream Sales Disini Contoh Kita Sun Dimiliki Oleh PAM Sebesar 90% Dan Dibeli Dengan Cash 94.500 Ketika Net Asset Dan Rating Earning Sebesar 105 Sehingga Disini Tidak Ada Perbedaan Investment Cost Dengan Book Value Dan Tidak Ada Perbedaan Book Value Dengan Fair Value Nah Spam Menjual Secara Regular Inventory Kepada Sun Transaksi Selama 2019 Sebagai Berikut Jadi Ada Penjualan 20.000 Lalu Ada Unreased Profit Pada Beginning Inventory 2000 Yang Dicatat Ini Pada Sun Lalu Ada Unreased Profit Pada Ending Inventory Sun Sebesar 2500 Kemudian Ada Account Payball Antara PAM Sama Sun Sebesar 10.000 Kemudian Pada Akhir 3D Ini Awal Saldo Awal Investment In Sun Sebesar 128.000 Itu Sama Dengan 90% Dari PAM Equity Di Sun 145 Dikurangi Dengan 2000 Unreased Profit Pada Beginning Inventory Kemudian Selama Tahun Tersebut PAM Mencatat Transaksi Untuk Equity Metodnya Jadi Ini Pembukuannya Dari PAM Mencatat Dividend 9.000 Lalu Mencatat Income From Sun Income From Sun Disesuaikan Dengan Mengakui Profit Pada Beginning Inventory Lalu Menunda Pengakuan Profit Pada Ending Inventory Sehingga Diperoleh 26 500 Nah Bagaimana Membuat Air Journal Kita Pertama Buat Air Journal Konsolidasinya Yang Pertama Menghilangkan Transaksi Antara Perusahaan Atau Inter Company Sales Sama Cost Of Sales 20.000 Lalu Mengakui Profit Pada Beginning Inventory Karena Profitnya Ini Diakui Lesan Maka Semuanya Masuk Investment Insan Lalu Pada Konsolidasi Akan Mengurangi Cost Of Good Show Sehingga Cost Of Good Show Akan Lebih Rendah Dan Akan Menaikkan Net Income Kemudian Ketika Ada Realize Profit Pada Ending Inventory Maka Akan Mengurangi Cost Of Good Sold Kemudian Dikurangkan Inventory Dari Konsolidasi Sebesar Realize Profitnya Kemudian Akan Menghilangkan Investment From Sun Karena Supaya Tidak Dua Kali Dihitung Dan Mengurangkan Investment Insan Dan Dividend Disini Akan Ke Saldo Awal Saldo Awal Tadi Nanti Sudah Termasuk Dua Ribu Ini Ditambahkan Lalu Mengakui Share Dari Income Ke Non Controlling Yang Sebesar Proporsinya 10% Dividend 10% Sisanya Ke Non Controlling Interest Disini Tidak Ada Unrealized Profit Yang Diperhitungkan Karena Semuanya Itu Dicatat Oleh Pamp Bukan Sun Lalu Menghilangkan Beginning Balance Dari Investment Memunculkan Beginning Balance Non Controlling Menghabuskan Capital Stock Dan Retain Earning Dari Subsidiri Yang Terakhir Mencatat Menghilangkan Resiproker Account Dari Contable Dan Resipable Setelah Dibuat Jurnal Ini Maka Dimasukkan Ke Kertas Kerja Konsolidasi Sebagai Berikut Dimasukkan Semua Lalu Diselesaikan Sampai Akhir Sehingga Diperoleh Laporan Ruki Lapa Konsolidasi Retain Earning Statement Konsolidasi Dan Balance Konsolidasi Lalu Apabila Kita Menggunakan Contoh Untuk Upstream Sales Ini Dimisalkan Pop Memiliki 80% Kepemilikan Pada Son Yang Dibeli Dengan Harga Rp480.000 Ketika Itu Net Assetnya Sebesar Rp600.000 Sehingga Tidak Ada Perbedaan Antara Book Value Fair Value Dan Investment Cost Lalu Lalu Ada Penjualan Sekarang Son Menjual Inventory Kepada Pop Secara Reguler Nah Yang Akan Mencatat Unrealized Profitnya Sekarang Adalah Son Sehingga Nanti Ketika Unrealized Profit Tadi Akan Di Di Akui Itu Akan Dibagi Ke Controlling Sama Non Controlling Ketika Ditunda Juga Akan Dibagi Ke Controlling Dan Non Controlling Non Controlling Akan Di Perhitungkan Ketika Menghitung Share Of Non Controlling Income Jadi Disini Ada Penjualan Intercompany Sebesar 300.000 Ada Unrealized Profit Pada Beginning Inventory 40.000 Yang Terjual Pada Tahun Tersebut Ada Unrealized Profit Pada Ending Inventory 30.000 Lalu Ada Intercompany Account Payable Dan Reciable Sebesar 50.000 Nah Pada Tanggal 31 Desember Transaksi Pop Akan Sebesar 568 Yang Terdiri Dari 600 Ini 80% Kali 750 Dikurangi 80% Dari Unrealized Profit Beginning Kenapa 80% Karena Dibagi Dari Dua Yang Satu Akan Controlling Interest Yang Satu Non Controlling Interest Jadi Yang Controlling Interest Hanya 80% Sehingga Totalnya Akan 568 Jadi Anda Harus Tahu Dari Mana Angka Investment Insan Ini Lalu Diketahui Ada Dividend Sebesar 50.000 Sehingga Pop Akan Mengakui Hanya 40.000 Lalu Akan Mencatat Income From Sun Dengan Memperhitungkan Realized Profit Pada Beginning Inventory Dan Unrealized Profit Pada Ending Inventory Totalnya 88 Nah Kemudian Kita Buat E-Jurnalnya Yang Pertama Adalah Reciprocal Transaction Dihabuskan Lalu Kita Mengakui Unrealized Profit Beginning Pada Periode Tersebut Sehingga Mengurangi Gose Pucuk Kalau Pada Up Downstream Itu Diakui Semuanya Ke Investment In Sun Tapi Pada Upstream Dimana Ada Non-Controlling Interest Akan Dibagi Ke Non-Controlling Interest Lalu Kemudian Kita Menghilangkan Unrealized Profit Pada Ending Inventory Kita Tambahkan Koso Good Show Lalu Kita Akan Hilangkan Income From Sun Mengurangi Investment In Sun Ke Saldo Awal Menambah Dividend Nah Bagaimana Pembagian Tadi Untuk Yang Inventory Itu Nanti Dibagi Ketika Kita Menghitung Non-Controlling Interest Share Kita Kita Lihat Di Nah Disini Non-Controlling Interest Share 22.000 Itu Cara Menghitungnya Adalah 100.000 Ditambah Disini Diketahui Ada share Terhadap Unrealized Profit Beginning Kemudian juga Unrealized Profit Ending Halikan 20% Sehingga Pembagiannya Sudah Diberhitungkan Disitu Ini 22 Kemudian Dividend 10.000 Sisanya 12.000 Menambah Saldo Awal Non-Controlling Interest Kemudian Kita Hilangkan Investment Insan Saldo Awal Kita Eliminasi Ke Retained Earnings Dan Capital Stock Sisanya Masuk Non-Controlling Interest Dan Terakhir Kita Hilangkan Accounts Fable Yang Merupakan Tercipro Accounts Setelah Kita Buat Ayat Jurnal Ini Kita Masukkan Kertas Kerja Masukkan Sesuai Dengan Account Masing-masing Debit Dan Kreditnya Cek Perhitungan Angkanya Tinggal Diselesaikan Consolidated Statement Begitu Cara Mengerjakan Konsolidasi Yang Lengkap Untuk Upstream Sales Dimana Ada Non-Controlling Interest Demikian Materi Untuk Pertemuan Minggu Ini Selamat Belajar Tri